Satuan Narkoba Polres Cirebon menangkap 8 orang pengedar narkoba jenis sabu. Dari tangan tersangka, polisi berhasil amankan 1.4 kg sabu dan alat hisap. 8 orang pengedar narkoba ditangkap Satuan Narkoba Polres Cirebon karena kedapatan menyimpan dan mengedarkan sabu-sabu. Dari 2 orang pengedar di antaranya, polisi berhasil mengamankan 1.4 kg sabu-sabu kualitas 1. Kedua orang pengedar narkoba yang sudah menjadi target operasi polisi ini ditangkap di kawasan Plumbon dalam operasi antik. Kedua pengedar ini mendapat barang haram tersebut dari seorang bandar di Jakarta serta dari seorang narapidana di Lepas Bancai, Bandung. Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut. Dari banyaknya barang bukti yang diamankan, setidaknya polisi menyelamatkan 1.255 para pecandu narkoba. Diduga tersangka juga akan menjual dan mengedarkan barang haram tersebut di wilayah kabupaten dan kota Cirebon dengan sasaran pelajar dan mahasiswa. Dua setengah on jenis sabu-sabu, rata-rata ini jenis sabu-sabu. Yang kalau kita nilai rupiah kan ya hampir setengah M, 500 jutaan. Itu diamankan di mana? Di Plumbon, dua-duanya kita amankan di sekitar Plumbon dalam rangka operasi antik. Selain barang bukti sabu, polisi juga mengembangkan dua alat penghisap sabu dan beberapa unit handphone. Kedelapan tersangka terancam undang-undang narkotika dengan hukuman minimal lima tahun kurungan penjara. Perdesta Bagus melaporkan untuk NET.